Halo Halo jumpa lagi bersama saya meligu kali ini saya akan membuat telur kukus nih teksturnya ya rasanya sangat enak ini bisa dilihat ya ini daging sapinya nih ada ada bawang bomba nya ya ini nanti daging sapi ini ditumisnya secara terpisah nah ini telurnya nah ini bisa dilihat ya teksturnya ya ini sangat lembut nah karena nanti apa prosesnya itu ada kita beri air jadi telurnya enggak terlalu padat Nah untuk cara membuatnya kita membutuhkan 200 gram daging sapi 1 sendok kecap asin 1 sendok minyak wijen 1 sendok saus tiram seperempat lada bubuk lalu kita aduk rata nih sampai semua bumbu-bumbunya meresap jadi daging sapinya akan sangat enak rasanya lalu kita panaskan minyak secukupnya kita masukkan daging sapi tadi lalu kita tumis kita aduk-aduk rata sampai dagingnya matang dan berwarna keguningan seperti ini ya Nah lalu kita tambahkan 1 sendok kecap kecap manis nah lalu kita aduk-aduk rata sampai kecap ini merata dengan daging sapinya hingga rasa gurinya jadi enak lalu kita tambahkan setengah siung bawang bombay lalu kita aduk rata sampai semuanya tercampur nah setelah matang begini sudah tercampur rata ini kita sisipkan lalu kita siapkan 5 butir telur bumbu-kumbu-kumbu-kumbu makik setelah telurnya kita semua Nah kita siapkan satu mangkok nah mangkok ini kita isi air jadi perbandingannya seberapa tinggi lima telur itu dan jumlah air ini sama dengan jumlah tinggi telur itu menjadi satu banding satu nah begini ya nih lihat ya ini sama ya jadi tekstur telurnya akan lebih lembut dan tidak keras nah lalu kita campurkan telur dan air tadi lalu kita aduk rata kita kocok telurnya agar tercampur menyatu bersama air tadi dan teksturnya menjadi lembut setelah tercampur rata begini Nah sudah enggak ada lagi airnya ya kita tambahkan seperempat sendok garam dan seperempat sendok aldo jamur dan kita aduk rata lalu setelah itu kita siapkan wadah untuk mengukusnya ini bisa kita bisa menggunakan mangkok atau wadah aluminium foil seperti ini nah tak ambil sedikit-sedikit nah jadi enggak usah penuh ya karena kan nanti kita mau kasih topping topping sapi tadi daging sapi yang sudah kita tumis nah jadi apa sampai semua telur ini habis kita taruh di wadah lalu kita taburkan daun bawang di atasnya jadi tampilannya lebih menarik dan memberi rasa juga nah seperti ini ya setelah semuanya kita beri daun bawang lalu telur ini siap untuk dikukus kukus telur ini kurang lebih 15 menit nanti dia akan apa naik dua kali lipat tetapi sesudah kita angkat dia akan kembali seperti semula setelah 15 menit nih lihat kan naik ya nah ini sudah matang dan siap untuk kita angkat nah kalau diangkat dia jadi kempes seperti ini nah atasnya kita beri taburan daging sapi tumis tadi nah seperti ini nah kita taruh di atasnya nah seperti ini ya sekarang kita cicip ya nih lembutkan nah ini daging sapinya nah ini teksturnya seperti ini nih lembut sangat lembut nah dengan topping daging sapi ini rasanya menjadi sangat enak dan gurih ini bisa jadi alternatif untuk membuat variasi menu makanan di rumah ini anak-anak tuh suka ini karena rasanya ada manisnya telurnya tidak terlalu asin jadi dari daging sapi ini memberi rasa yang pas bagi telur ini jadi sangat enak untuk terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat